Intro Pengamat politik menyebut pernyataan menko-program Mahfud MD di kasus yang melibatkan Verdi Sambo dapat menggiring opini masyarakat terhadap Institut Polri. Hal itu dapat menghambat tugas pokok Polri yakni menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelumnya Mahfud MD mengatakan bahwa ada kelopok yang sangat berkuasa di internal Mahfud Polri. Digutip dari tribunewsbogor.com, hal ini disampaikan pengamat politik Faizal Asegaf saat menjadi narasumber diskusi terbuka bertajuk Polri dalam amanah reformasi di Kopi Politik Jakarta Selatan pada Minggu 21 Agustus 2022. Menurut Faizal, pernyataan Mahfud MD justru menimbulkan spekulasi liar yang sangat berbahaya. Diketahui sebelumnya, tim sus Polri telah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Faizal menilai kini Institut Polri telah habis dihujat oleh publik. Banyak masyarakat yang menyampaikan solusi menggeser kedudukan Polri di bawah kemen humkam serta mendagri. Faizal menganggap hal itu sebagai gagasan liar yang tak bertanggung jawab. Oleh karena itu, ia meminta kepada Mahfud MD untuk tidak berbicara lagi soal kasus kematian Brigadir J. Seharusnya dikatakannya Mahfud MD jika ada keinginan untuk menjamin pemerintah dan rakyat harus mendapatkan keadilan dari kasus Sambo. Sehingga perlu diambil langkah-langkah strategis agar dapat meyakinkan publik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!